Intro Halo pemirsa setiap VBIS Media, berjumpa kali ini dengan saya Bagus Adi Toro dalam VBIS Focus Dalam edisi kali ini saya Bagus Adi Toro akan mencoba mengulas serta memprediksi pergerakan perekonomian global pada tahun 2015 mendatang Namun pertama-tama saya akan mengulas sedikit ringkasan terkait kondisi perekonomian global pada tahun 2014 lalu Pada tahun 2014 perekonomian global terpantau cenderung berada dalam kondisi yang buruk dengan pelemahan pada negara-negara di kawasan Uni Eropa Adapun pelemahan tersebut dilandasi oleh deflasi di wilayah tersebut yang membuat konsumsi di wilayah tersebut terdorong melemah Sementara sepanjang 2014 lalu perekonomian Amerika Serikat justru terindikasi berangsur pulih pasca krisis global di tahun 2008 Sementara itu selanjutnya saya akan mencoba mengulas beberapa perekonomian negara-negara penting di dunia dalam tahun 2014 lalu Beserta dampaknya pada perekonomian global di tahun 2015 ini Pertama-tama negara yang akan mempengaruhi perekonomian global pada tahun 2015 mendatang adalah perekonomian terkuat di dunia yaitu Amerika Serikat Sepanjang 2014 lalu seperti telah saya ungkapkan pada pembukaan tadi Perekonomian Amerika Serikat terindikasi berangsur membaik pasca resesi di 6 tahun terakhir Ada pun pada akhir tahun ini terpantau GDP Amerika Serikat bahkan naik hingga mencapai level 5% Sementara itu sektor pekerja di Amerika Serikat juga berangsur berada di kondisi yang positif pada akhir tahun ini Ada pun outlook Amerika Serikat pada tahun 2015 mendatang diperkirakan perekonomian Amerika Serikat akan berada dalam kondisi yang cenderung positif Hal tersebut dilandasi oleh rilis pernyataan oleh Dewan VOMC pada akhir Desember lalu Yang mengindikasikan bahwa perekonomian Amerika Serikat telah berada dalam jalur yang tepat untuk melakukan peningkatan suku bunga di tahun 2015 mendatang Selain itu juga data pekerja yang masih cenderung positif pada akhir tahun juga berpotensi kuat Mengindikasikan perekonomian Amerika Serikat telah cenderung stabil untuk dilakukannya peningkatan suku bunga Ada pun dampak perekonomian Amerika Serikat pada tahun 2015 mendatang Akan berawal dari kemungkinan besar apresiasi nilai dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lainnya Seiring penguatan nilai dolar Amerika Serikat tersebut potensi ekspor negara-negara lainnya ke wilayah Amerika Serikat berpotensi menguat Meskipun demikian apresiasi nilai dolar Amerika Serikat juga berpotensi negatif terhadap perekonomian global Dengan adanya potensi capital flight di beberapa negara yang menjadi tujuan peralihan investasi para pemodal Amerika Serikat Pasca krisis 2008 lalu Selanjutnya negara yang akan mempengaruhi perekonomian global secara cukup signifikan pada tahun 2015 mendatang adalah Tiongkok Perekonomian Tiongkok pada 2014 lalu terpantau cenderung melemah dibandingkan pencapaian di tahun-tahun sebelumnya Ada pun pelemahan di Tiongkok tersebut dilandasi oleh indikasi terlalu cepatnya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut pada beberapa tahun sebelumnya Serta sektor properti di negara tersebut yang cenderung lusuh pada tahun 2014 lalu Terkait outlook Tiongkok pada tahun 2015 Sejauh ini ekspektasi analis global cenderung memprediksi bahwa perekonomian Tiongkok akan melambat ke level 7,1% pada tahun 2015 mendatang Dan itu pun jauh di bawah ekspektasi di tahun 2014 ini yang diperkirakan turun ke level 7,4% Ada pun Tiongkok pada 2015 mendatang juga cukup terancam oleh ekspektasi peralihan modal yang ditanam di negara tersebut Seiring peningkatan suku bunga Amerika Serikat pada tahun 2015 mendatang Sementara efek dari potensi masih lesunya perekonomian Tiongkok di tahun 2015 mendatang Diperkirakan pasar komoditas masih akan cenderung lusuh mengingat posisi Tiongkok selaku negara pengonsumsi komoditas terbesar di dunia Negara ketiga yang akan cukup mempengaruhi perekonomian global pada tahun 2015 mendatang adalah Jepang Walaupun pada tahun 2014 selalu perekonomian Jepang tampak masih belum dapat pulih dari dampak gempa bumi Tahun 2011 selalu sehingga masih mengalami resesi pada tahun 2014 ini Walaupun selain data GDP yang cenderung negatif pada tahun 2014 Data inflasi Jepang yang melebihi ekspektasi serta melemahnya sektor industri di negara tersebut juga mengindikasikan bahwa perekonomian Jepang cenderung buruk pada tahun 2014 Terkait outlook ekonomi Jepang pada tahun 2015 mendatang Posisi nilai yen yang telah berada dalam posisi cenderung sangat rendah berpotensi untuk mengakibatkan permasalahan pada perekonomian Jepang Khususnya untuk kemampuan negara tersebut untuk melakukan impor pada tahun 2015 mendatang Selain itu juga Jepang yang terkenal sebagai negara perekonomian sektor industri juga akan cukup mengalami kendala dari kondisi perekonomian yang cenderung belum stabil pada tahun 2015 mendatang Terkait dampak dari perekonomian Jepang yang cenderung akan lesu pada tahun 2015 mendatang Diperkirakan adalah nilai yen yang rendah akan cenderung melemahkan daya impor Jepang sehingga akan mengakibatkan pengurangan daya ekspor negara-negara lain Mengingat Jepang cukup tergantung terhadap negara lainnya terkait kebutuhan bahan baku negara tersebut untuk memperkuat sektor industri nya Negara selanjutnya yang akan cukup mempengaruhi perekonomian global di tahun 2015 adalah Jerman Jerman jauh ini pada tahun 2014 terpantau juga cukup tertekan oleh kondisi perekonomian Eropa yang lesu Dampak dari perekonomian Eropa yang lesu tersebut membuat sektor perdagangan Jerman mengalami pelemahan akibat melemahnya demand di kawasan Uni Eropa pada tahun 2014 Untuk outlook perekonomian Jerman di tahun 2015 diperkirakan sektor industri juga masih akan cenderung terhambat seiring lemahnya demand di kawasan Uni Eropa Sedangkan dampak dari perekonomian Jerman pada tahun 2015 yang diperkirakan akan cenderung lesu khususnya di sektor industri akan Seperti halnya dari perekonomian Jepang cenderung mengakibatkan pelemahan daya ekspor dari negara-negara pemasok bahan baku di negara tersebut Negara selanjutnya yang akan mempengaruhi perekonomian global di tahun 2015 mendatang yaitu adalah Arab Saudi Meskipun perekonomian negara tersebut sejauh ini tidak terlalu berdampak signifikan terhadap perekonomian global lainnya Namun harga minyak mentah yang telah turun sangat signifikan pada tahun 2014 diperkirakan masih akan menjadi isu kuat pada tahun 2015 mendatang Kengganan dari Arab Saudi untuk melakukan pemotongan output di saat harga minyak mentah dunia telah cenderung sangat rendah Akan mengakibatkan penurunan perekonomian dari negara-negara eksportir lainnya yang berkapasitas produksi lebih rendah dibandingkan Arab Saudi Dampak dari kengganan Arab Saudi untuk melakukan pemotongan output minyak mentah tersebut Maka pada tahun 2015 mendatang Arab Saudi berpotensi mengakibatkan perekonomian global cenderung melemah Siring pelemahan daya eksport dari negara-negara penghasil minyak mentah lainnya yang memiliki kapasitas produksi di bawah Dan juga memiliki kapasitas biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan Arab Saudi Demikian Vibis Fokus kali ini kami segenap keluarga Vibis Media mengucapkan selamat merayakan hari Natal dan juga tahun baru 2015 Happy trading dan salam Vibis Terima kasih telah menonton!